Hai good morning guys, balik lagi di cerita juni di sini. Kali ini videonya aku nggak jalan-jalan ya, jadi aku pengen kasih sekalian mengenai rutinitas aku di rumah Sati Jerman dan ya simpel aja sih sebenarnya karena aku sekarang ini belum bekerja dan masih dalam tahap apa ya perencanaan bagaimana bisa settle sini dan aku masih belajar bahasa Jerman karena aku menurut aku bahasa Jerman masih kurang bagus dan ya aku masih belajar bahasa terus sampai bener-bener bahas aku ngotok banget kali ya Oke nggak usah panjang lebar hari ini tuh aku seperti biasanya doing laundry jadi aku mau cuci baju dan karena aku tinggal di apartemen yang ini untuk sementara kita nggak punya mesin cuci jadi mesin mesin cuci nya tuh gabung sama eh semua apartemen apa namanya semua orang yang di apartemen ini jadi disitu tuh ada mesin cuci ada pengering juga jadi kalau kalian bisa lihat di bawah ini ini cucian cucian baju aku ya jadi aku bakalan pergi ke sana dan aku bakal kasih kalian ya dimana aku cuci baju dan aku cuman bawa kayak gini karena butuh kunci di bawah tuh mesti dibuka kuncinya karena nggak sembarang orang bisa masuk dan aku biasanya pakai koin ditaruh disini itu jadi supaya gampang ini bermanfaat banget ya Oke jadi kita ke bawah aja yuk let's go ruangannya gini guys mesti pasang lampu dulu tempat keku ruangan cuci nya jadi masuk ke dalam masih gelap kalau masuk ke dalam udah terang lagi ya ya udah banyak ada sampai lima gitu deh guys yang perlu aku lakukan adalah pasang mesinnya lebih lama dan akan nyala tetap akan ada dua ini aku pasang dua mesin oke dan ini mesin dryernya jadi aku pakai setelah aku sudah kering semuanya aku masukin ke sini dan ini untuk mesin bayar mesin cuci sekitar 2 euro 50 dan ini aku pilih selama satu jam 6 menit 40 kita coba lagi ya suruh aku pilih nomor tiga 40 derajat jadi selama ini aku cuci nya itu di lantai lantai paling bawah ya aku ada tinggal lantai 13 jadinya aku mesti ke bawah setiap saat pakai dua tas untuk masukin semua baju-baju ke mesin cuci aku biasanya cuci nya itu sekitar dua basket ya itu masalahnya nggak banyak orang-orang karena hari Senin dan orang-orang pada pergi kerja dan mungkin pada biasanya cuci itu hari satu dan minggu dan aku lebih baik itu hari cuci itu harga biasa sama mesinnya empat kita pilih empat dua euro lima puluh guys ya jadi tadi aku habis di lantai bawah habis cuci baju hari itu aku berasa masih kayaknya sakit ya nggak tahu tiba-tiba pas dari hari Jumat kemarin survei apartemen baru terus kayaknya kayaknya tenang angin-anginan gitu loh musiknya aku harus pakai selair atau apa dan hari Jumat kemarin sempat dingin banget juga ya masih dan hari Sabtu nya itu rada lebih anget dan hari ini tuh lumayan deh anget juga dan makanya walaupun aku sakit tetep harus ngerjain tugas rumah siapa lagi mau ngerjain ya karena semua tuh harus diberesin lah ya semua barang-barang di rumah ya aku tuh punya ini plastik pas segini itu isinya adalah sampah plastik yang harus dipisahkan dan sampah untuk kertas itu bahkan aku taruh di sampah kertas dan aku bakalan tuh taruh ke bawah karena semua sampah-sampah yang kita kumpulin itu dipisahkan dan aku taruhnya juga apa ya di lantai bawah buangnya di lantai bawah banget gitu kan dan inilah ke sampai aku sudah pisahkan di sini ini sampah sorry Sampah kertas dan ini plastik yang kumpulkan dan ini botol yang nanti aku bakalan recycle aku tuker dan bakalan dapat depositnya balik karena kita minumnya pakai air botol gitu dan nggak begitu banyak ya sih lebih banyak lagi ya dan ini aku bakalan tuker ke supermarket dan bakalan beli air baru lagi nah ini plastiknya dan kertas lupa juga ini ini untuk botol karena ada botol-botol yang nggak bisa ditukar ini akan aku buang ke tempat sampah yang untuk usus botol dan kayak warna putih itu mesti dibuang juga gitu ya di tempat yang warna putih juga aku juga punya sampah organik aku taruh sini guys sama taruh di kertas ini aku bakalan buang ke bawah juga tapi aku bawahnya satu-satu so jadi kita punya sampah ada di pisang-pisang karena dulu aku tinggal di rumah gitu karena aku dulu masih tinggal sama mertua jadi karena perumahan gitu sampahnya tuh enak di luar tuh bisa dibuang dengan ada tong yang besar terus setiap hari yang ditentukan mereka akan ambil gitu jadi tinggal keluar rumah plong langsung kita buang sampahnya tapi kalau di sini karena aku tinggal ada 13 jadi suka kadang-kadang kayaknya aku bakalan kumpulin dulu kayak taruh di plastik gede kayak semacam tadi aku plastik aku bilang sampah plastik aku taruh di situ nanti kalau udah banyak kan sedikit misalkan seminggu sekali aku buang keluar dan sama juga seperti kertas aku buang seminggu sekali jadwal aku aku tulis bukan tulis ya aku jadwal aku setiap seminggu sekali itu hari Senin biasanya tugasnya dan kalau air sih botol air kapan aja kalau misalnya kita minum airnya abis gitu botolnya aku cepet-cepet ke apa super market karena super marketnya juga nggak jauh sih di lantai bawah gitu ya saya alatnya bawah sekitar 10 menerjalan kaki ya dan yah jadi kalian udah ngeliat aku cara cuci bajunya disini karena di apartemenku nggak ada mesin cuci dan kita cucinya bareng sama apa sih namanya penghuni dari apartemen ini dan kita rencananya karena mau pindah ke tempat baru kita kepengen punya masin cuci sendiri jadi lebih memudahkan kita untuk melakukan apa ya laundry Oke sekarang kita mau pergi aku aku mau pergi ke bawah dulu ya mau buang sampah dulu sekalian aku mau pick up barang ada pemesanan dalam barang sesuatu dan apalagi ya guys banyak banget sih kerjanya harus aku lakukan kalau ini sampah biasa guys semua bantang gue disini kalau ini sampah untuk botol tersenya wise glass jadi aku ambil gelasnya botolnya botolnya gua kesini aku taruhin aja tuntuk plastik semuanya dan ini bentuk kertas buangnya ke papir jadi masih dibuka juga di dalam dan ini semuanya sampah bio disini ini masih bersih-bersih udah kelak nih guys jadi tinggal di buka kalau selalu pincet masukin kesini semuanya bawa kesini yang ini masih bersih cek dulu apakah ini bersih atau enggak guys juga truken aku pilih nomor 2 kita bayar kesini kesini nomor 7 nomor 8 P2 sudah dibayar start tunggu selama 1 jam 5 menit so guys emm hari ini udah selesai tugasnya sebenernya sih belum semuanya tadi aku udah emm tadi kan kalian udah lihat aku udah buang sampah di bawah terus recycle semuanya aku tadi sempat pergi ke emm apa supermarket balikin botol sama beli emm minuman dan aku enggak sempat bikin videonya untuk masukin botolnya ke dalam recycle itu aku sih aku pernah bikin videonya nanti eh apa ya ini nanti aku ada klipnya aja deh ya gitu jadi ya aku udah beli air udah beli makanan buat makan malam nanti terus masih ada yang harus aku kerjakan yaitu beberapa nyetrika baju karena banyak banget terus tadi aku udah ngambil laundry dari mesin pengering udah kelar berarti aku masih ada dua basket lagi untuk aku setrika oh my god memang kalau pekerja rumah itu nggak ada habisnya dan ya aku mau kasih tau kalian emm apa ya ini air yang aku beli nih botolnya sih ini ini satunya botol itu ada 1,5 liter jadi ada enam botol jadi aku bawa ini dan aku juga beli ini vitamin C supaya aku sehatan ya nggak terlalu sakit lagi nggak sakit-sakit lagi jadi minum vitamin C ya jadi segitu aja guys sampai jumpa dengan video berikutnya aku abis ini pengen istirahat dulu tapi tangan udah gatel pengen nyetrika sebenarnya sih cuman capek banget dan ya udah aku uksaikan dulu video hari ini dan jangan lupa ikutin cerita aku terus dan kalau kalian suka boleh subscribe video aku ini dan pencet loncengnya klik loncengnya supaya kalian dapat video aku terus jadi sampai jumpa di video berikutnya thank you guys bye bye